Saya tetap tidak menghilangkan musik Iya Artinya 6 bulan saya Ngelikmatin Sehingga saya sudah buat Jaman dulu Pasti nanggap kalah Itu jadul Kalau seperti lagu puncak Saya tidak Sudah beat Ternyata menjadi lagu pilihan Waktu festival Festival Gue duduk sebentar Kayak ada musik yang enak Langsung cari cepat Lalu panas Mayili selamat tinggi Lampang kesatian Saya abadi Terus Kita sudah Sekali Orang lapangan bagi Bila kekali Bagunglah maso Salah lewe Kwasai guna Novi Paku sepatu jadi peronok Kanjang Andi Ahmad Sampurnajaya Assalamualaikum Kanjang Waalaikumsalam Terima kasih sudah datang ke Studio Rilis TV Senang banget kita dikunjungi Oleh seorang yang Legend di dunia musik Khususnya musik Lampung Kita pengen tau nih apa saja kegiatan Kanjang Andi Ahmad sekarang ini Dan denger-denger nih beliau ini mau bikin konser Kita mau kualifikasi ya Apa kesibukan Kanjang sekarang ini sedang sibuk apa Kalau musik ya Karena musik itu tentunya Hampir seluruh pendapat orang Tidak ada pensiunnya Betul-betul Kalau pejabatan habis Ini saya tetap tidak menghilangkan musik Artinya 6 bulan saya Melikmati undar sejak saya sudah buat Kawan-kawan lama dari beranti dulu Kebetulan sebagian Sudah pulang negeri pada zaman saya dulu Sekarang ini kelihatan Silaturangi Kampusisi-musisi Menghadiri undangan-undangan Pengajian itu rutin Setiap Jumat Kita Setelah bersih-bersih Tapi memang ada beberapa Yang ingin mengajak saya untuk konser Oh gitu Tapi karena waktu Mungkin kita akan tunda Tadi saat yang tepat ya Pertama juga Menyelipkan lagu-lagu Tuan rumah lagu-lagu kita Agar menjadi Lebih luas lagi ya Memang ada beberapa yang sudah mulai Dinyanyikan ke daerah lain Ya Terus gini Njel Kita pengen tahu nih Kanyang pasti mengawati bagaimana perkembangan musik Khususnya musik Yang berisikan lagu-lagu Lampung di Provinsi kita tercinta ini Menurut Kanyang seperti apa? Apakah dia progresnya bagus atau stuck begitu aja Njel? Ya tinggal ada keterkaitan dengan Tim atau pemerintah Yang mencoba Mengangkat secara Kelembagaan Oke Artinya Baikpun lembaga yang sudah ada Yang harus punya Lampung Berintinya menggali dan melestarikan Karena itu juga Dalam kondisi ini Semua pendukung-pendukung besar Menyanyikan lagu-lagu Oh harus ya? Harus lagu-lagu Seniman-seniman yang Berasal dari Lampung Karena ya barangkali Kalau sudah menjadi tuan rumahnya kan Sebetulnya lagu itu tergantung aransemen Tergantung aransemen Tergantung aransemen ya Tapi kita nyanyikan lagu Batak Lagu Padang Banyaknya suka Karena masuk Oleh karena itu Saya lihat Pemen-pemen musik itu Sudah cukup bagus Tapi barangkali Zaman dulu Pasti menganggap Lampung itu jadul ya Zaman dulu ya Saya coba-coba Seperti lagu puncak saya Ternyata menjadi Lagu pilihan Atau lagu pilihan Waktu festival Festival Band sebelum Lampung Saya sudah mulai Alhamdulillah Artinya anak band yang rock pun Sudah memilih itu Ya A-nya pun rutinitas Iya betul Di festa-pesta masih jarang Sudah ada lagu yang slow Kayak Ternalada Saya mau semua itu berjalan Berjalan Step by step ya Tapi sejauh ini Kalau menurut Panjang Kita punya SDM musisi Lampung itu Bagus nggak ya? Sudah bagus Sudah luar biasa Buktinya tanpa diduga juga Buruk-buruk dan Lampung sudah banyak kan Kangen Ya betul Betul Ya saya mengatakan adik-adik Sebelum ini suatu saat Mereka sudah punya Lampung Coba sleepin dong satu Iya Jangan lupa dengan Lampung itu ya Jangan lupa Apa yang kalian rasakan saat itu Jadilah lagu Sampai segitunya Ya itu ada sejarah Sudah dan Lampung itu dulu Dikatakan orang Lampung Pemandangan 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 Jadi Jangan lupa jalan kaki Naik Pesuka dan Lampung Untuk menikmati pemandangan Karena di depan situ ada Tendok Lampung Nampak seluruhnya Bandar Lampung sebelah kiri seluruhnya Sebelah kanan gunung betul Jadilah lirik Jadilah lirik Mari kita disanakan Iya dan itu bagus sekali ya Artinya lagu kalau puncak saya indah sih Termasuk relatif cukup banyak di Iya Diketahui oleh masyarakat Sejauh ini Jang Ada berapa jumlah lagu Lampung yang Sudah kan Jang ciptakan kira-kira 15-an 15-an dan hampir 15-15 nya itu Sudah menyebar ke tengah masyarakat Tinggal bagiannya Bangana melestarikannya gitu ya Tahun 76 Waktu Herkikus Endang jadi juara Pertama Nasional Ada kedekatan kami Karena dia seringnya ini Ben saya di Jakarta Oke Dan saya Krakato Steel The Steel Itu juga band yang cukup Diperhitungkan Karena setiap penyari harus Yang di situ melalui TVRI Oke Karena terdiri dari Empat band yang besar Pecah Blimo Lesta Aria Dan Kostrat Jadi pemain itu Proposional Saya ingin penuh di itu Nah Hattie seringnya Waktu dia juara Hattie bawa lagu Lampung Ya bang Gapapa Kak Sila Mung Anetho Kak Sila Pungpung Masih kaset tau itu Oke ya Masih kaset ya ya Itu lah lagu Mung Anetho dan Pungpung Cukup popular saat itu Iya 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 Tahun berapa itu jeng? 74an 74an ya 75an Oke Biasanya kanjang itu Membuat lagu terinspirasi dari apa? Dari rasa rindukah ke tanah kelahiran atau apa? Sponten ya Jadi ada seperti sentuhan ya Kadang-kadang di kamar mandi Lagi duduk Tantangnya mau kasih indah Udah Cepet-cepet Langsung Keren Oh gitu Kalau kita lagi semajam dikecari Malah gak keluar inspirasinya ya Awalnya Lu duduk sementara kayak ada musik yang enak Langsung cari cepat Jadi pada saat tersita itu lirik sama musiknya udah langsung kebayang Kayak mana yang jeng ya? Lirik bisa diperbaiki tapi nada kan Nada Oke Ya Anjang kembali ke tentang pandangan Kanjang terhadap perkembangan musik Lampung saat ini Apa yang ingin Kanjang harapkan ya dengan adanya musik Lampung yang tadi Saya ingin lagu-lagu Lampung jadi tuan berubah bukan cuma di Lampung Misalnya orang sudah mengenali itu di pesta-pesta di luar Lampung mereka sudah ada yang enak dibawakan Itulah baru kita mencapai satu titik nasional dan sebagainya Sama seperti lagu dari Batak gitu ya kan sering banget ya kalau nyanyi-nyanyi di pesta Kalau bisa Lampung begitu Yang lain lah Apa yang membuat lagu Lampung ini jadi kurang dikenal kira-kira kalau menurut Kanjang Saya menginfong musisi kita Musisi kita ini yang harus selalu memperkenalkan baik Itu di Lampung, mobil di luar Kalau ada lagi main, ada tamu-tamu yang udah jahat Mainikan lah Kalau yesterday, I feel good Dimana main? Ada di Bandung, ada di jahat Semua lagu-lagu tangga Tapi begitu maka Ya anak-anak Kiko Lagu apa? Lagu apa? Apa kamu? Kita semua Tidak harus diambat Tidak Mampu mungkin ternyata tidak mau beli kesempatan seperti itu Tapi kemarin kota Madya sudah mulai bagus Artinya Di toko-toko di mall Sudah lagu-lagu ini Lagu merah Itu awal Main kan jadi terus Jangan berluti Tingkatkan lah Tingkatkan Mengadakan lomba Atau mengirim sesuatu Cerita Coba backstone lagu-lagu Penelta di putih Iya Dan mungkin hanya Segelintir orang mungkin ya Orang yang berpikir seperti Kanjeng Ingin supaya lagu Lampung ini Tetap menjadi Tetap menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri Dan bisa masuk di tempat orang juga Begitu kan ya Kebanggaan 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 Oke Injeng Apa target Kanjeng selanjutnya Setelah ini Saya bilang tadi sudah 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 dengan umur yang cukup Wah Berapa sih umurnya sekarang? 37 30 ya Masih muda Jeng loh 37 Betra yang bertua 47 45 Saya 37 Balik-balik Balik-balik Ya Jadi Harapan kita selanjutnya Agar Menjadi tuan rumah lah ya Dengan Terkaitnya Terang musisi-musisi itu dulu Itu Dan kita Banyak Mulai dari SMP Sedikit diperkenalkan Oke Agar menjadikan Buku Lagu-lagu Cetak Kemuatan lokal ya Masuknya Ini misalnya Menjadi tuan luas Jadi Terang aja saya Dari dulu Tidak ada yang bantu Saya udah kasih Jadi gimana Masih sekolah kemarin Ini Video clip kan bagus-bagus Tentang Lampung Pemandangan Itu pribadi Dari zaman Etipu Sentar Pribadi Pribadi Enggak pakai sponsor memang Gak Demi untuk Supaya baju Lagu-lagu ini bisa terus Kalau dulu Cari dana sedikit Supaya Perkembangannya Bukan dijual Itu apa? Hei Kenapa gak Ini aja Si Pemerah Wadah matah kan semangat Iya Nasehatnya sudah berdubin-dubin Pelumen Masihnya Tapi gak bantu apa-apa Tidak mundur saya Terus Canggakan uang pribadi Kita ngisi Musantara Menyari Lagu Lampo Musantara Menyari Kita bawa Tentang beberapa tokoh Yang sekarang ini Seperti Dia PSMP Saya lihat bakat bagus Saya bawa Dia tanggung secara nasional Kirolimo Juara satu Tidak ada bantuan Tanya dia Yang masih hidup Penyakitnya Penyakitnya Pak Gubernok Sekarang Dian Idol Dia ada satu Girolimo Kita bawa Kita bawa Oke Alhamdulillah Itulah Semoga lah Nanti dengan adanya Talkshow ini Bisa menyentuh ya Hehehe Nah Jang Sebelum kita closing nih Sedikit Kanjeng nyanyi sih Lagu apa Terserah Hehehe Makin kangen nih Pemirsa Dengan suaranya kanjeng Ingok selalu Selalu di hatiku Selalu di hatiku Selalu di madapokku lupa Payangan Yang dan hati Ingok selalu di ku Walau mak lupa di hatiku Jurnalnya apa ya Tunjang? Ingok Selalu Ini lagu dari Mas Pesisir Tolong ambilin ini dong Saya tadi dikasih nih sama Anjang sebelum kita mulai talkshow Ini ada satu DVD Isinya adalah lagu-lagu ciptaan Dari Anjang Andi Ahmad Dan teman-teman ini ada 14 lagu Semuanya lagu Lampung yang bagus-bagus banget Jadi memang ini tidak dijual bebasnya Tapi bisa punya ini nih Senang banget ya Dengan cara beginilah mungkin salah satu cara yang dilakukan oleh Kanjang Andi Ahmad Untuk terus mensosialisasikan lagu-lagu Lampung Terima kasih ya Kanjang Kita tunggu loh kabar berikutnya untuk ekspanser Ini kehormatan buat saya Terima kasih juga Kehormatan juga dari Realist TV Atas kunjungan Kanjang pada hari ini Kita mungkin berjumpa lagi di lain kesempatan Dalam kesempatan yang lebih bagus lagi Kita tunggu informasi untuk konser seorang Kanjang Andi Ahmad Sampunagaya Kapan? Nanti akan ada berita selanjutnya Terima kasih Kanjang atas kebersamaannya Sehat selalu Dan pemirsa demikianlah Obrolan saya dengan Kanjang Andi Ahmad Sampunagaya Tentang aktivitas beliau saat ini Tentang pandangan beliau tentang musisi dan musik Lampung saat ini Dan harapan-harapan beliau kedepannya Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Novi Balgam Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk diri Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersama Terima kasih atas kebersama